Selamat siang Ibu, boleh sebelumnya perkenalkan nama Ibu dulu, terus kesibukan saat ini? Oke, nama saya Sofa Amalia, bisa dipanggil Bu Sofa, keseharian sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Komadiyah Malang, dan untuk periode ini diermanahi sebagai Ketua Program Studi di Fakultas Psikologi di S1 Psikologi Universitas Komadiyah Malang. Oke, perkenalkan nama saya Hilmi Aziz Mas Odi, biasa dipanggil Hilmi dari Angkatan 2021 Mahasiswa Fakultas Psikologi. Saya Mama Sangsul Harifudin, status sekarang Masa sudah lulus, tinggal menunggu sudah. Menurut saya sendiri, bangkit dari zona nyaman itu adalah ketika kita mampu untuk melewati batasan zona nyaman dari diri kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa bangkit dari zona nyaman, setiap orang itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi intinya, ketika seseorang itu mampu untuk melewati batasan zona nyaman yang sudah mereka buat, yang mereka miliki, itu artinya mereka mampu untuk bangkit dari zona nyaman yang mereka. Oke, kalau dilihat dari segi bahasa, bangkit, berarti kalau bangkit itu keluar, keluar dari zona nyaman. Untuk keseharian mungkin teman-teman sering nih berada di comfort zone gitu ya, di zona nyaman mereka. Tapi sebenarnya tidak mengungkiri bahwa kita itu harus juga akhirnya bergerak sedikit dari zona nyaman kita. Karena apa, zona nyaman itu biasanya membuat kita itu nggak ingin gitu ya, nggak ingin melakukan apapun. Atau sekiranya gitu ya, sekiranya improve ya, mengimprovisasi atau mengembangkan lagi apa yang kita ingin untuk kembangkan. Jadi ketika kita ingin berkembang, sebenarnya kita butuh untuk akhirnya bangkit dari zona nyaman kita, atau keluar dari zona nyaman kita. Kalau menurut saya seperti itu. Tiap orang kadang memang punya pemikiran ketika akhirnya kita keluar dari zona nyaman, apakah nanti zona tersebut itu kita akan merasa nyaman di dalamnya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan, ya kita mencoba gitu ya, mencoba dulu apa yang membuat kita itu bisa keluar dari zona nyaman kita. Nah, kalau dari pengalaman saya, tiap orang pasti punya pengalaman ya, atau pengalaman untuk akhirnya keluar dari zona nyaman. Seperti misalkan aja, dulu gitu ya, dulu ketika saya harus kuliah lagi, misalkan gitu. Atau mungkin kalian juga seperti itu. Misalkan aja harus keluar dari zona nyaman kalian, sebagai anak yang ada di rumah, kemudian akhirnya keluar untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu hal yang kita sebut sebagai keluar dari zona nyaman. Saya pun juga dulu ketika usia saya masih lebih muda daripada sekarang, itu juga pernah mengalami hal seperti itu. Misalkan aja harus keluar dulu itu ya, S2-nya di Bandung, seperti itu. Padahal di Malang itu sudah ada pekerjaan yang nyaman menurut saya, tapi karena saya ingin mengembangkan diri, sehingga saya berusaha untuk akhirnya keluar dari zona nyaman saya, yaitu pergi ke keluar kota, di mana keluar kota itu juga beda budaya dengan budaya di Jawa Timur. Tapi tantangan itu yang akhirnya tantangan dan hal yang akan saya hadapi di depan yang saya coba untuk akhirnya belajar dari hal itu, yang akhirnya membuat saya, oke kita coba untuk akhirnya keluar dari zona nyaman yang sudah saya pernah lakukan atau sudah saya dalami tiap harinya, saya coba untuk akhirnya keluar dari zona nyaman saya. Beberapa kali ketika saya bangkit dan mencoba untuk bangkit dari zona nyaman itu, sempat ada keraguan overthinking dan sebagainya, salah satunya ketika kuliah, saya itu di tahun pertama merupakan masalah yang kubuk-kubuk kuliah, kuliah pulang, kuliah pulang, gitu. Tapi masuk tahun kedua saya mencoba untuk mulai lebih aktif, begitu, untuk mencoba ikut kepanitiaan, ikut UKM, dan begitu, dan itu termasuk salah satu langkah saya mencoba dari zona nyaman, begitu. Dan di awal-awal tentu ada keraguan bisa atau tidak, mampu atau tidak saya melawati langkah saya untuk keluar dari zona nyaman saya itu. Oke, kalau ragu keluar dari zona nyaman, mungkin pernah ya, tapi saat ini nggak terpikirkan di bagian yang mana yang saya pernah ragu. Karena tipikalnya saya agak nekat, jadi biasanya waktu keluar dari zona nyaman itu nggak ada keraguan. Ragunya adalah ketika mau memasuki zona nyaman yang baru ini. Jadi, seputar satu contoh ya, misalkan ya, waktu itu saya pernah ikut lomba, lomba esai untuk pertama kalinya gitu, waktu itu. Kemudian ikut lomba nyaman nggak deg-degan, habis tahun-tahun harus final, finalnya pun nggak deg-degan gitu. Cuma waktu mau masuk ke zona yang baru ini, itu yang baru agak gemeter gitu loh. Jadi, kayak takut nanti waktu presentasi gemeter atau takut nggak optimal dan sebagainya. Jadi, ya pernah banget kalau misalkan tanyainnya, pernah nggak merasa ragu untuk keluar dari zona nyaman? Pernah banget gitu. Ini adalah waktu masa SNA. Saya menyadari bahwa saya dari dulu suka ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Jadi, cuma suka doang, tapi nggak bisa. Nah, waktu itu, waktu SNA, saya memutuskan untuk mengambil kesempatan, waktu dapat kesempatan untuk ikut pelatihan gitu, beberapa hari. Nah, selama pelatihan itu, saya memasang target untuk, yang penting ngomong deh, tiap forum gitu. Dorongannya adalah, karena saya pengen bisa ngomong, saya pengen suka saya berubah jadi bisa juga. Jadi, saya nge-push diri saya, mungkin bangkit dari zona nyaman saya, yang awalnya ketika forum hanya diem aja, dengerin, mencata, dan sebagainya. Saya usahakan untuk coba bertanya, atau memberikan jawaban, atau menanggapi, dan sebagainya. Pokoknya, ngomong aja udah. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu turning point saya, karena sebelumnya saya belum bisa ngomong, dan ketika kuliah terlihat itu sangat-sangat digunakan gitu, skill atau kemampuan berbicara itu gitu. Mungkin itu salah satu yang paling membekas di saya. Itu SMP, saya harus dipilih dan dipercaya untuk tampil di depan banyak orang, untuk membacakan teks semacam itu. Dan saya merupakan tipe orang yang jujur menghindari hal-hal tersebut, karena itu membuat saya tidak nyaman begitu. Tapi, dari situ, saya percaya bahwa itu pengalaman pertama saya untuk bangkit dari zona nyaman, karena saya mencoba untuk lebih berani, saya mencoba untuk lebih, bisa lebih pedih tampil di depan banyak orang. Dan itu langkah yang kenapa saya mengambil itu, karena sebenarnya jujur karena tuntutan itu satu. Tapi yang kedua, dari situ lain, saya juga mau mencoba untuk hal baru, mau membuktikan ke diri saya sendiri, bukan ke orang lain, membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya itu mampu untuk melewati batasan zona nyaman saya, tidak hanya berkelut di zona nyaman itu saja. Yang pertama adalah motivasi yang kuat untuk sekiranya itu mengembangkan diri. Jadi, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita perlu tahu dulu, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, kira-kira hal baik apa yang akhirnya bisa kita kembangkan dalam diri kita. Nah, itu yang lebih penting ya. Karena ketika keluar dari zona nyaman, terus kita tidak tahu pengembangan diri apa yang akhirnya kita dapat, itu juga kita berarti tidak bisa mengevaluasi dari bentuk-bentuk perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, itu sih yang harus kita lakukan terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu kita antisipasi atau kita persiapkan untuk akhirnya kita keluar dari zona nyaman kita. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa apa yang berubah dari hidup kita itu punya hal-hal positif baru dalam diri kita. Itu yang lebih penting. Kemudian yang kedua, dari keluar dari zona nyaman, kita bisa mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jadi, ketika kita keluar dari zona nyaman, misalkan saja saya ingin punya hal baru dalam hidup saya. Misalkan saja punya hobi baru atau keinginan untuk belajar hal baru. Nah, ketika belajar hal baru, itu kan pasti ada tantangan, ada kendala. Nah, itu sebagai evaluasi untuk diri kita. Oke, berarti ini cocok nggak sih untuk pengalaman kehidupan kita? Nah, itu ketika kita punya zona, keluar dari zona nyaman, jadi kita jadi punya banyak hal untuk bisa mengevaluasi hidup kita. Entah itu dalam sisi yang positif dan sisi negatif. Kemudian juga ketika kita keluar dari zona nyaman, kita juga jadi tahu juga limitasi kita itu seberapa besar. Limitnya itu seperti apa. Misalkan saja mencoba, kemudian akhirnya gagal, ya nggak masalah. Berarti limitasi kita ada di sana. Jadi, limitasi kita ada di sana. Jadi, intinya keluar dari zona nyaman itu bukan hal yang menakutkan. Tapi coba untuk memandang ketika keluar dari zona nyaman itu, ada hal yang, hal baik atau hal tertentu yang akhirnya diri kita itu jadi berkembang juga. Saya kira itu ya beberapa hal. Kalau tipsnya, memang enak gitu ya. Tiap hari, misalkan aja nggak melakukan banyak hal. Misalkan aja hanya berada di kosan, atau berada di rumah, hanya nonton TV, main games, nonton rekor, atau yang lain-lain. Itu adalah hal yang menyenangkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kamu perlu untuk melihat juga bahwa banyak hal di dunia ini itu yang butuh juga untuk kita lihat dan kita rasakan. Butuh untuk kita lihat dan kita rasakan. Nah, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, pastikan bahwa kita akan mempunyai banyak pengalaman baru. Jadi, intinya seperti itu. Ketika keluar dari zona nyaman, kita akan pasti juga akan mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru itu baik pengalaman yang baik, maupun pengalaman yang buruk juga. Pengalaman baik bisa jadi hal yang kita tahu bahwa itu punya nilai lebih buat kita, tapi pengalaman buruk itu bisa jadi antisipasi kita. Ketika menemui atau mengalami pengalaman tersebut, kita punya antisipasi untuk melakukan hal apa, supaya pengalaman buruk itu tidak terjadi lagi. Saya kira itu pesannya. Sebenarnya untuk teman-teman semua tidak perlu banyak berpikir tentang langkah apa yang harus saya ambil untuk bangkit dari zona nyaman. Baik itu besar ataupun kecil, yang penting adalah kapan kalian memulai. Jadi mulailah terlebih dahulu, karena bisa jadi dengan kalian memulai untuk bangkit dari zona nyaman, itu kalian menemukan sisi lain dari diri kalian yang mungkin kalian belum sadari. Dan kalau dari saya sendiri, tipsnya hanya satu, lakukan. Oke, mungkin aku mengutip dari kalimat yang legendaris ya, dari Steve Jobs, yaitu stay hungry, stay foolish. Analogi sebetulnya kayak gini lah, misalkan kita malam-malam nih ya, malam-malam kita lagi lapar, kita lagi di kasur nih, lagi hapean dan segala macam, ibaratnya kasur ini sudah nyaman kita gitu. Dan kita lagi main hape, lagi pakai AC dan segala macam, kan nyaman banget ya. Kemudian kita lapar nih, semakin besar rasa lapar kita, maka akan semakin besar pula dorongan kita untuk kemudian melawan rasa malas itu, dan kemudian melakukan apapun untuk menghilangkan rasa lapar itu. Entah keluar kamar, kemudian bikin mie, atau bahkan kita telah keluar rumah untuk beli makan dan sebagainya gitu. Jadi tips buat teman-teman adalah, coba munculkan rasa lapar itu. Sehingga apa? Sehingga secara insting, secara naluri ya, teman-teman akan terdorong dengan sendirinya, untuk bisa keluar dari suna nyaman tanpa memaksakan diri. Karena apa? Karena ada rasa lapar itu. Itu sih mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang masih begitu takut dan sebagainya. Kadang kan gini, waktu kita mau bikin mie di dapur, misalkan ya, kan malas yang pertama, karena sudah terlalu nyaman, kemudian takut karena sudah gelap di luar, kemudian ya, dan sebagainya gitu lah. Nah, tapi rasa takut, rasa malas itu akan tidak terlalu dihiraukan ketika rasa lapar teman-teman begitu besar. Jadi, pertahankan atau munculkan rasa lapar itu dan mudah-mudahan rasa lapar itu yang akan mengantarkan teman-teman ke berbagai titik yang teman-teman harapkan nantinya. ketika tutto. selamat menikmati